dan penutup Baiklah hadirin yang saya muliakan Acara kedua Sepata kata dari Ketua Rombongan Kepada yang terhormat Ibu Setia Untung Arimuladi Disilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Untuk kita semua Yang kami hormati Kami berangkatkan Ibu Sukarti Beserta keluarga Yang Saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Dekata Utara Dan saya hormati juga Seluruh pengurus Ikatan Adi Aksadar Makarini Pusat Daerah Wilayah Dan daerah Ibu Yang kami hormati Saya atas nama rombongan Ikatan Adi Aksadar Makarini Pusat Ingin bersilaturahmi Kepada Ibu Tentunya Dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Adi Aksadar Makarini Yang ke-19 Dan dalam Suasana yang berbahagia ini Mari kita panjangkan Puji dan syukur Kehadiran Kepala Subhanallah Tuhan Yang Maha Esa Yang Pada hari ini Kami semua Bisa bersilaturahmi Di kedua kediaman Ibu Di kedua kediaman Ibu Dan sehat Walafiat Salah satu kegiatan Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Adi Aksadar Makarini Tahun 2019 Adalah anjang sama kepada seseku Dan Alhamdulillah Di bagian berbahagia ini Kami bangga Kami bersyukur Bisa bertemu dengan Ibu Yang Walaupun Ibu Mohon izin Ibu Sudah Angka 8 ya Ibu Tapi saya lihat Ibu Aurat cantiknya masih terlihat Ibu sehat Ini mungkin menjadikan kami Semangat Karena ini adalah adik-adik Ibu Yang masih belajar di dalam Organisasi Ikatan Adi Aksadar Makarini Anjang sama ini dimaksudkan adalah Talib persaudaraan Dan silaturahmi Para seseku anggota Kehormatan Ikatan Adi Aksadar Makarini Supaya lebih terjalin dengan erat Untuk itu Atas nama seluruh warga Adi Aksadar Kami mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Ibu Dan keluarga Yang telah bersedia Dan meluangkan waktu Untuk menerima kami Dan mohon maaf Apabila kedatangan kami Merepotkan Ibu Dan tentunya keluarga Ibu yang kami hormati Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami berharap Ibu dapat berbagi pengalaman Atau memberikan saran Nasihat Masukkan kepada kami Untuk memotivasi Dan menginspirasi Dalam menjalankan organisasi Untuk kemajuan Ikatan Adi Aksadar Makarini Perlu kami sampaikan Bahwa Ikatan Adi Aksadar Makarini Pusat Wilayah dan daerah Se-Indonesia Dalam puluh waktu Lima tahun Telah melakukan Kegiatan bakti sosial Di antaranya Operasi Katarik Hermian Hitanan Masal Dan nikah masal Secara gratis Ibu izin Kami Setelah Kembali dari Kediaman Ibu Nantikan kumpul Di Ikatan Adi Aksadar Makarini Pusat Dan kami akan Berangkat Ke kediaman Ibu Ketua Umum Ikatan Adi Aksadar Makarini Karena kami Besok akan Melaksanakan Kegiatan Hitanan Masal Nikah Masal Dan Hermian Jadi ini adalah Semua rangkaian Daripada kegiatan Hari Ulang Tahun Adi Aksadar Makarini Yang ke-19 Di bidang pendidikan pun Kami sudah menciptakan Kelompok bermain Dan taman kanak-kanak Yang tentunya Kami selalu meningkatkan Kualitas Dan kuantitas Pembelajaran Agar Agar para murid Dapat Lebih nyaman Dan semangat Dalam belajar Tentunya Kami pun Menyampaikan Salam hormat Dari Bapak dan Ibu Praskel Dan seluruh Anggota Ikatan Adi Aksadar Makarini Kami berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Ibu selalu diberikan Pajak umur Sehat Dan selalu Diberikan Lindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang bisa saya Sampaikan Sekali lagi Kami berharap Ibu memberikan Masukan Atau saran Kepada kami Karena kami Adik-adik Ibu Kalau mungkin Kalau Pak Ajari Putranya Ibu Supaya kami Lebih kuat Lebih bisa Memberikan Yang terbaik Untuk Musa dan Bangsa Terima kasih atas Terima kasih Ibu atas Hadirin yang berbahagia Acara selanjutnya Sambutan dari Tuhan Rumah Kepada yang kami Hormati Ibu Irby Sukati Silahkan Maaf saya Duduk saja ya Supaya lebih nyaman Marilah Ketama Kami mengutakan Syukur Pada Tuhan Yang Maksa Kama pada Pagi Pagi hari ini Kita bisa Berbubur Di rumah kami Semoga Pertemuan ini Diberkati Oleh Tuhan Nama Kuasa Ibu Untung Yang kami Hormati Bapak Kajari Beserta Ibu Yang kami Hormati Dan Semua Saya Anggap Adalah Ibu Anak-anak Dan cuci Terus Pertama-tama Kami Sangat Terharu Bahwa Kalian Semua Masih Ingat Kepada Diri saya Yang sudah Ditinggalkan Suami Selama 19 tahun Kerukunan Kerukunan Yang sejak Saya Awali Pada Waktu Saya Masih Meniti Dari Bawah Ternyata 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 Masih Berlangsung Sampai Hari Tidak Ini Inilah Kerukunan Yang Benar-benar Sangat Saya Hargai Dan Sangat Saya Setujui Semoga Bisa Dilanjutkan Sampai Pada Titik Terakhir Terima kasih Kepada Ibu Prasuknya Yang Telah Memilih Diri Saya Juga Untuk Bisa Berkunjung Kami Sang Dekat Dengan Ibu Prasuk Sering Kami Diundang Rumahnya Sering Kami Diundang Kevilanya Jadi Kami Benar-benar Berterima Kasih Memang Ibu Prasuk Sangat Baik Sekali Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Kalau Kami Mengingat Dari Awal Kehidupan Seorang Istri Jasa Yang Pada Waktu Itu Saya Dibekali Oleh Warga Saya Kamu Adalah Seorang Istri Jasa Jagalah Martabat Bagi Suamimu Ikutilah Kemana Saja Suamimu Dibukaskan Jangan Ditinggalkan Karena Apa Seorang Istri Adalah Jantung Hati Dari Suami Jatuh Atau Meningkatnya Tergantung Juga Kepada Istri Dan Juga Kebahagiaan Akan Selalu Tergina Selama Kita Bisa Medal Dini Seorang Suami Kami Hanya Mau Mengambil Sedikit Susah Kayak Kami Selama Kami Menjadi Istri Jasa Bapak Sukadi Dikawali Lulus Dari Gajah Bada Kemudian Kena Wajib Militer Jadi Menindahkan Kejasaan Selama Empat Tahun Ditubaskan Di Siliwani Menjadi Kapten Pangkatnya Di Bandung Dan Pada Waktu Itu Dia Ditubaskan Oleh Pak Lima Siliwani Pada Waktu Itu Ibrahim Haji Yang Punya Restoran Hidup Hidup Alam Itu Untuk Mengadili Karkos Tidak Mudah Bapak Dan Ibu Teror Teror Yang terjadi Teror Diburuh Teror Dikasakan Agar Tabrakan Itu Selalu Membayang Kami Setelah Itu Kami Sebetulnya Ditahat Untuk Bapak Tetap Menjadi Tentara Tetapi Karena Sejak Awal Dia Adalah Seorang Saksa Sebelum Menikah Dengan Sayang Dia Kembali Keusahaan Dan Ditugaskan Di Surabaya Sebetulnya Akan Ditugaskan Ditotak Menjadi Kajari Malam Tetapi Ditahan Surabaya Karena Terjadi D Tidak Berkes Bapak Salah Satunya Yang Dikirim Kepenguasa Perang Kalau Ada Pembunuhan Justru Bapak Tidak Saya Hanya Dikirkan Lampunnya Dimatikan Mati Kalau Ada Sarangan Bapak Hampir Dibunuh Karena Apa Kalau Ada Serangan Justru Dia Keluar Sudah Dikirkan Pada Waktu Itu Yang Dikirkan Dikirkan Pak Adi Ada Enggak Oh Bapak Baru Keluar 5 Menit Yang Ada Di Banyak Lalu Ditanya Dikirkan Dari Siapa Dari Keluar Di Mana Katakan Saya Dari Kepala Sekolah Anak Anak Saya Padahal Anak Saya Kepala Sekolah Seorang Suspek Jadi Berarti Buru Sewaktu Dia Datang Saya Sudah Sudah Dia Masih Hidup Sesudah Itu Tiba Tiba Dipindahkan Ke Kirian Saya Kenapa Ditugaskan Di Sana Menjadi Jasa Tinggi Langsung Tidak Pernah Jadi Asisten Tidak Pernah Jadi Kepala Jasa Negeri Tapi Langsung Dia Diatas Jasa Tinggi Tidak 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 Tetapi Saya Sang Senang Karena Apa Inilah Tugas Yang Harus Dibu Bari Suhan Saya Di Sampir Itu Kami Ibu Ibu Jangan Merolak Kalau Ada Tugas Tugas Di Luar Kemampuan Itu Saya Anak Saya Yang Paling Kecil Pada Waktu Itu Masih Berumur 6 Tahun Paling Kecil Baru Lahir Saya Harus Menjantikan Bapak Kemana Bapak Pergi Kemana Bapak Dibuaskan Gubernur Memberikan Saya Tugas Saya Menjadi Atung Tugas Mewakili Wanita Jadi Kalau Ada Masalah Wanita Saya Harus Tetap Sediri Saya Berjanji Dengan Bapak Kalau Saya Terbang Bapak Di rumah Kalau Bapak Terbang Saya Di rumah Anak 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 Saya Mesti Kecil Jadi Mungkin Nanti Salah Satu Aja Yang Dibunduk Supaya Anak Anak Tidak Ada Dilangan Orang Tua Dua Dua Ini Kami Jalani Itu Itu Yang Sangat Saya Inat Pada Waktu Itu Begini Pada Waktu Pertara Mau Masuk Pertara Semua Bahan Bahan Pangan Dari Mak Dari Mak Pasar Dari Negeri Belaya Dari Usrain Diri Diri Semua Tidak Ada Tukuk Buta Tidak Ada Pasar Kemudian Saya Berkata Pada Bapak Hari ini Sejak Tidak Tidak Ada Beras Coba Ini Baru Kali Ini Saya Tanya Supaya Minta Bapak Minta Beras Ke Kodan Atau Ke Kodan Atau Ke Polisi Ternyata Kodannya Tutup Lalu Saya Mau Berkata Kantor Kodan Saya Bila Bapak Supaya 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 Juga Seperti Peganggung Coba Kamu Bubur Saja Supaya Nanti Anak Anak Bisa Makan Bapak Berkata Kantor Tidak Makan Sayang Berkata Tidak Makan Setelah Ditangpon Ketua BPM Mengatakan Bu Tadi malam Saya Dibudu Mahasiswa Nusen Ada apa Pak Eh Pak Rakyat Buka Rakyat Bapak Pada Waktu Itu Dalam Isi Hati Saya Sama Saya Suga Tinggal Satu Liter Tadi Sudah Dibudu Bagaimana Bapak Bapak Ibu Bisa Berkata Bisa Memikirkan Kayak Ilian Kalau Sebetulnya Keluarga Saya Kalau Tetapi Saya Tadah Pasti Tuhan Akan Tadir Begitu Saya Pulang Dari Kantor Suami Sudah Berluar Tidak Kadang Kadang Saya Disidir Yang Mengakhir Medara Sudah Pulang Kok Yang Istri Saya Belum Pulang Saya Tidak Karena Saya Bukan Burang Bukan Jalan Jalan Tetapi Saya Juga Ikut Memang Suami Terus Apa Saya Masuk Kamai Berdua Ayolah Kita Berdua Karena Saya Bercara Bahwa Tuhan Pasti Akan Memberikan Jalan Begitu Saya Berdoa Saya Dangan Agar Beri Masuk Rumah Terus Anak Saya Kaling Bantas Masuk Masuk Tetap Tidak Mama Ada Kamu Terus Saya Tidak Um Kejaksaan Ya Tapi Dalam Begitu Ibu Ibu Bapak Bapak Seperti Ibu Ibu Sekarang Di rumah Saya Ada Rumah Kalian Saya Sejak Dulu Rumah Saya Ada Rumah Kejaksaan Semua Keluar Masuk Semua Datang Tidak Usah Ketopi Itu Semua Kenapa Kenapa Menemani Saya Lalu Saya Katakan Anak Saya Bukan Mama Bukan Oh Siapa Saya Terakhir Saya Bila Jumlah Mama Lihat Siapa Bapak Ibu Saya Tidak Kenal Orang Sama Sama Karena Jaya Pura Itu Kalau Kita Keliling Setelah Jaya Jaya Kukul Dan Saya Kenal Dengan Ibu Ibu Kerjatan Saya Kenal Semua Karena Tiap Satu Kita Orang Kerjatan Kukul Untuk Ya Saya Mobil Sasi Berarti Begitu Saya Kemal Hanya Tiga Kata Yang Dinyucapkan Oleh Tahun Itu Tiga Orang Mengatakan Ibu Ini Adalah Cok Beras Saya Tidak Bisa Menjawab Apa-apa Terima Kasih Saya Tidak Bisa Karena Dari Mana Karena Semua Sudah Tidak Beras Langsung Di Angkat Masuk Ke Budak Kok Tahu Budak Saya Terus Terakhir Bapak Dan Ibu Saya Tidak Tahu Gilanya Dimana Karena Jayakura Itu Jalanya Satu Kenaik Kukul Saya Tidak Tahu Mobil Itu Kenaik Kukul Tahu Buka Merta Sudah Dikanya Ibu Bukan Saya Terlangsung Mau Melih Saya Tepun Anak 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 Luar Bapak Datang Kedalam 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 Saya Punya Beras Saya Bapak Beras Saya Kepada Keluarga Kesehatan Sejak Itu Saya Tidak Tahu Lagi Kok Saya Bisa Hidup Sebagai Contoh Contoh Keadaan Kedasaan Tidak Selalu Lulus Kita Harus Bisa Menerima Kejadian Kejadian Seperti Itu Menggembeleng Dini Kita Itu Menggembeleng Dini Seluruh Wadah Anak Anak Yang Suka Ikut Menderita Hanya Makan Bubur Tetapi Hari Itu Juga Tuhan Menderita Rejeki Jadi Rejeki Tidak Usah Dipe Jaran Rejeki Rejeki Pasti Ketak Kita Gimana Kita Inilah Setelah Suka Dukat Saya Selama Saya Mengikuti Bapak Ini Memang Yang Paling Pahit Sebetulnya Karena Apa Tubasnya Kalau Sampai Adan-Adan Saya Manusia Biasa Kapan Bisa Terhidak Dari Ini Semuanya Ternyata Bapak Masih Harus Menjalani Tubas-tubas Yang Lebih Begitu Dari Ili Yang Dipindahkan Di Jakarta Hanya Mampir Sebentar Lalu Ditarik Di Sukaprak Utara Di Sana Pada Waktu Itu Kalau Ibu Masih Dulu Ada Kenyelupan Kenyelupan Yang Harus Dibuat Selama Lima Tahun Bapak Harus Menyelesaikan Ibu Sesedak Itu Berlanti Tiba Tiba Ditarik Pedema Isya Kata Pada Waktu Itu Ada Kenyelupan Kenyelupan Berdiri Bapak Sukapi Yang Bisa Menyelesaikan Inilah Tugas-tugas Yang Kami Alami Dan Tentu Saja Setelah Kami Ditarik Di Pedasaan Untuk Bisa Mengabdi Menjadi Salah Seorang Jasa Abu Muda Di Kelab Tidak Umum Kami Syukuri Disitulah Kebahagiaan Yang Terakhir Yang Kami Bisa Menikmati Yang Kami Bisa Bersyukur Bahwa Selatuh Kejadian Akan Diakhiri Dengan Kejadian Inilah Ibu-Ibu Dan Sekali Lagi Tentu Saja Kami Mohon Maaf Kepada Bapak Bapak Dan Ibu-Ibu Yang Telah Bertenang Akhir Di Kepada 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 Rumah Ini Dikerjakan Dirancang Oleh Keluarga Kejaksaan Jadi Semuanya Ini Adalah Milik Kejaksaan Yang Dikerikan Oleh Bapak Sukarni Ya Saya Terima Kasih Kalau Bapak Sekarang Sudah Disurga Saya Yang Terima Kasih Perhubungan Masih Tetap Dijalani Sampai Sekarang Nanti Kalau Ketemu Duras Terima Kasih Saya Salam Beruat Saya Keluarga Kejaksaan Menemok Diri Saya Diku Dih Terima Kasih Sekali Marilah Kita Menikmati Yang Tidak Yang Dibala Sendiri Dibala Sendiri Ibu Saya Tidak Melihat Dan Menikmati Terima Kasih Dan lagi Mohon maaf Atas Sedara Ketuk Karena Kita Masih Terima Kasih